Yes, sekarang kita bicara tentang Empathy Map Empathy Map An Empathy Map is a tool that helps you collate and integrate your interview data in order to discover surprising or unanticipated insight Jadi proses Empathy Map itu adalah alat atau cara yang membantu kamu untuk bisa mengumpulkan dan mengintegrasikan, mengumpulkan dan menyatukan hasil dari data interview-nya kamu dan observasinya kamu Untuk kemudian kita bisa mengungkap atau membuka hal-hal atau wawasan yang mungkin tidak kita lihat secara sekilas dan hal-hal yang mungkin akan nanti mengejutkan kita Nah, itu yang kita sebut sebagai proses Empathy Map atau sebagai suatu tool seperti itu Kemudian, dengan Empathy Map, kamu juga akan bisa menemukan mungkin needs yang belum ada Menemukan sumber-sumber frustasi dari users-nya kamu Atau sumber-sumber kegalauan dari customer-nya kamu Mungkin mengungkap apa yang menjadi area-area lain yang mungkin harus dikembangkan atau diperbaiki Melihat perspektif yang berbeda Dan kemudian menguji asumsi dan keyakinannya kamu Jadi, Empathy Map ini adalah caranya kita melakukan validasi atas apa yang kita asumsikan Nah, ini adalah Empathy Map Canvas Nah, kamu bisa mengisinya dengan menggunakan post-it ya teman-teman Semua hal yang kamu dapatkan dari proses observasi dan interview bisa kita isi di Empathy Map ini Seperti itu ya Nah, setelah nanti dari Empathy Map, kita deskripsikanlah problem statement-nya Nah, problem statement-nya itu dimulai dengan kata-kata siapa orangnya Describe the person Kemudian, ditengahi oleh kalimat needs away to Away to-nya itu terhadap apa? Needs-nya apa? Needs-nya ini dihasilkan dari mana? Dari Empathy Map ini Empathy Map ini yang pertama Who are we empathizing with? Ini siapa orangnya? Apa yang mereka lakukan? Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, seperti itu Kemudian, apa yang mereka lihat? Nah, ini berarti kan observasi ya Apa yang mereka katakan? Kemudian, saya sendiri interview Apa yang mereka lakukan? Ini juga apa yang mereka lakukan Nah, what are we empathizing with? Ini adalah asumsinya kita Ini adalah tujuannya kita Siapa orangnya? Apa situasi yang mereka lakukan? Apa peranan yang mereka lakukan pada situasinya mereka? What do they need to do? Ini asumsinya kita Nah, apa yang mereka harusnya lakukan berbeda Apa yang harusnya mereka kerjakan? Ya Apa yang mereka butuhkan? Dan apa yang mereka inginkan? Seperti itu Nah, keputusan apa yang harusnya mereka lakukan? Dan apa yang harusnya Harusnya mereka tahu untuk bisa berhasil melakukan? Ini adalah yang kita berangkat dari goals ini Lalu kita melihatnya apa yang mereka lihat Mendengarkan apa yang mereka katakan Dan mengamati apa yang mereka lakukan Mendengarkan apa yang mereka katakan Kemudian, kita identifikasi Apa ketakutannya mereka? Apa rasa frustrasinya mereka? Apa deritanya mereka? Kemudian Dari situ Kita juga Identifikasi Apa yang menjadi kemauan Dan kebutuhannya mereka Atau keinginannya mereka Apa yang menjadi kebutuhannya mereka? Apa harapannya mereka? Dan apa dreams-nya mereka? Seperti itu Ini adalah Empathy Map Canvas Seperti itu Nah So, teman-teman Ini adalah Empathy Map Canvas Yang nanti kemudian kita Berpindah kepada yang namanya From Empathy to Problem Statement Jadi, dari Empathy inilah tadi Kita memahami Apa needs-nya mereka Karena apa? Dari hasil insight-nya mereka Dari hasil insight yang kita dapatkan Di sekeliling ini Dari wajah ini Seperti itu Oke Nah, ini kita sebut sebagai The Problem Statement Ya Problem Statement Nah So, teman-teman Itu tadi Empathy Map Yang akan kita gunakan di Aktivitasnya kita hari ini Untuk Apa namanya Untuk yang namanya Using Design Thinking Nanti kita akan lihat Assignment-nya di Google Classroom Ya, teman-teman Nah Variations of the Design Thinking Process Tentunya Proses Design Thinking ini Bukanlah hal Yang Satu Untuk semua Tetapi Ada banyak jenisnya Yang lain lagi Tetapi kita menggunakan Prinsip yang digunakan oleh IDEO dan Babson So, teman-teman Kamu mungkin bisa melihat Proses Design Thinking yang berbeda Yang lain lagi Yang bisa jadi dari Stanford Dari UX Design Dari Interaction Design Dan lain sebagainya But Actually Kita menggunakan ini Karena kita sudah menggunakannya Di dalam konsep Human-Centered Design-nya kita Mudah-mudahan kalian bisa Mengeksekusinya nanti Kedalam konteks Pencarian Kesempatan bisnis Yang mungkin bisa kamu lakukan Di Polite Bank BPI Nantinya So, let's practice Perhatikan Google Classroom-nya kalian And Thank you for listening To our class And Thank you And See you next Bye-bye